Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesen kita Oh Magenta Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua Kembali lagi kita akan mereview masih seputar renovasi rumah subsidi Untuk rumah ini punya ukuran 36x72 Disini sudah dilakukan renovasi untuk area fasad bagian depan Terlihat disini untuk area kanopinya menggunakan bajaringan full ya teman-teman Jadi untuk rangkanya itu menggunakan bajaringan Sedangkan untuk atapnya menggunakan atap spandek kombinasi dengan atap transparan Untuk area pagar sendiri disini pagar tembok dikombinasikan dengan pagar besi Untuk area pagar tembok disini ada kombinasi rosternya juga ya teman-teman Jadi terlihat lebih estetik dan juga menarik Untuk fungsi roster sendiri selain untuk menambah nilai estetika juga untuk pencahayaan dan juga sirikulasi udara Untuk pemasangannya roster sendiri disini sangat inspiratif teman-teman dibikin acak non-random ya teman-teman Jadi tidak terlihat seperti tidak beraturan Namun disini menambah kesan estetik dari rumah ini Untuk pagarnya sendiri ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 x 3 meter Nah disini juga dikombinasikan dengan cornwood atau wood plank di bagian tengah Jadi menjadikan pagar ini terlihat lebih minimalis dan juga estetik tentunya Perpaduan warna putih dikombinasikan dengan warna krem menjadikan area facet bagian depan rumah ini terlihat lebih estetik dan juga minimalis Ini bisa dicontoh dan juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua Tidak lupa di area pagar tembok juga terdapat lampu taman teman-teman Jadi di malam hari untuk tampak depan disini terlihat sangat estetik Sekarang kita menuju ke area dalam area teras Untuk area teras sendiri yang menarik disini dipasang bangku taman ya teman-teman Untuk area bangku taman sendiri bentuknya disini dibikin L Jadi nantinya untuk area taman ini atau untuk bangku taman ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu semi outdoor atau ruang tamu yang berada di area teras Disini terlihat untuk atap transparannya tepat berada di area di atas dari teras tersebut Jadi nanti di siang hari untuk pencahayaan tetap ada teman-teman Untuk lantainya sendiri disini sudah dipasang keramik dengan ukuran 50x50 motifnya disini dipilih motif teras ya teman-teman jadi terlihat sangat estetik tentunya Untuk bangku taman juga terdapat keramik juga untuk atap untuk alasnya disini menggunakan keramik yang selaras atau senada dengan area lantai teman-teman Perpaduan warna putih dengan warna putih disini menjadikan area teras ini terlihat lebih luas dan juga terlihat lebih bersih Tidak lupa di area belakang bangku taman disitu juga terdapat pot tanaman ya teman-teman jadi disitu ditaruh beberapa tanaman menjadikan area teras ini terlihat lebih natural tentunya Untuk konsep seperti ini bisa dicontoh untuk teman-teman semua khususnya pemilik rumah subsidi ataupun rumah minimalis Untuk renovasinya ini lumayan sederhana ya teman-teman namun hasilnya sangat-sangat memuaskan Untuk gambar ini sendiri saya ambil dari IG nah nanti untuk misalnya teman-teman mau mengetahui lebih lanjut bisa dicek atau bisa di follow untuk IG pemiliknya teman-teman nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Disini terlihat untuk area dinding samping itu dibikin full ya teman-teman untuk dindingnya kanan baik kanan ataupun kiri itu dibikin full sampai ke atas nah ini karena untuk area dinding ini full jadi untuk area teras ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu semi outdoor jadi misalnya di hujan itu tidak takut untuk airnya itu tampias ke dalam teman-teman untuk tanamannya disini juga terlihat sangat rapi dan juga bagus ya teman-teman ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman semua sekarang kita menuju ke area dalam untuk area dalam disini juga sudah dilakukan beberapa renovasi ini karena untuk area ruang tamu sudah dipindahkan di area teras jadi untuk area dalam ini sekarang difungsikan sebagai ruang keluarga atau ruang kumpul bareng teman-teman disini untuk area langit-langitnya juga sudah diganti untuk plafonnya masih menggunakan Gibson namun disini dibikin drop selling teman-teman jadi terlihat lebih tinggi dan juga lebih estetik tentunya perpaduan warna putih dikombinasikan dengan warna abu-abu menjadikan area ruang keluarga ini terlihat lebih luas dan juga lebih minimalis untuk lantainya sendiri disini sudah menggunakan granit dengan ukuran 50x50 nah disini motif yang dipilih juga bagus selara satu senada dengan warna cat dindingnya teman-teman untuk area ruang keluarga sendiri disini terlihat luas karena untuk furniturnya sendiri juga dipilih yang minimalis ya teman-teman jadi tidak makan tempat ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua dalam hal memilih furnitur untuk area ruang tengah untuk rumah subsidi kita harus pintar-pintar dalam hal memilih furnitur teman-teman karena keterbatasan luas untuk ukuran rumah kita jadi kita harus menyesuaikan dengan ukuran ruangannya untuk dekorasi ruang ini juga sangat bagus inspiratif juga khususnya untuk teman-teman pemilik rumah subsidi sekarang kita menuju ke area kamar untuk area kamar sendiri ukurannya kurang lebih 3x3 meter nah disini juga sudah dilakukan beberapa renovasi atau perubahan khususnya untuk area dinding ini dikasih wall panel ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik dan juga terlihat lebih cakep tentunya perpaduan warna putih dan juga hijau ini menjadikan area kamar terlihat lebih minimalis untuk area belakang sendiri disini difungsikan sebagai dapur ya teman-teman nah untuk sekat antara dapur dan juga ruang keluarga disini juga ditambah praktisi dari kayu ya teman-teman nah disini untuk sekatnya itu dibikin minimalis juga teman-teman untuk area dapur ukurannya kurang lebih 2x6 meter nah disini juga sudah terpasang meja meja dapur dengan bentuk L ini minimalis untuk konsepnya tidak lupa disitu juga sudah terpasang kitchen seat ya teman-teman mempercantik untuk area dapur tentunya tidak lupa di area dapur juga terdapat meja makan teman-teman walaupun ukurannya minimalis namun disini untuk penata ruangnya sangat-sangat bagus dan juga sangat inspiratif teman-teman untuk langit-langitnya sendiri disini sudah dipasang plafon Gibson yang menjadikan area dapur ini terlihat lebih rapi teman-teman perpaduan warna putih dan juga warna hitam di area meja dapur dan juga kitchen seat menjadikan area dapur ini terlihat lebih elegan dan juga lebih rapi tentunya teman-teman untuk lantainya sendiri disini sudah terpasang keramik dengan ukuran 50x50 dengan motif kayu teman-teman sedangkan untuk ujung yang satunya ini difungsikan sebagai kamar mandi untuk ukuran kamar mandinya sendiri kurang lebih sekitar 2x1,5 meter nah disini ukurannya gak terlalu luas namun sudah cukup teman-teman selain untuk kamar mandi ini juga difungsikan sebagai tempat cuci jemur nah disini sudah terdapat perangkat untuk cuci jemurnya ya teman-teman ini bisa jadi inspirasi juga untuk penempatannya ini sangat bagus dan juga sangat inspiratif untuk karya kamar mandi sendiri juga dilakukan beberapa perubahan terutama di area dinding dan juga perlengkapannya teman-teman disini untuk area dindingnya sudah terpasang keramik dinding dengan ukuran sekitar 20x20 yang dikombinasikan dengan keramik motif batu ya teman-teman menjadikan area kamar mandi ini terlihat lebih estetik dan juga lebih bersih teman-teman semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua